Ini bener-bener daging tuh lembut banget dan begitu dikunyah guys dia tuh kayak gak ada baunya sama sekali Ini bumbu rempahnya dia w-o-w w-o-w wow Guys ini rasanya bener-bener jadi kayak lagi makan gudeg sih guys soalnya ada kuah opernya kan Ada gurihnya dan ada pedasnya jadi kayak sempurna menurut aku dalam mulut guys Perpaduan yang sangat enak banget menurut aku guys kolaborasi yang epic sekali Hancur Minah Gumbunya bener-bener lekoh Ini tuh kayak semur-semur yang dibikin di kampung-kampung enaknya juara bener kan Bener loh Jujur guys menurut aku kikilnya ini bener-bener yang fresh banget dia gak keras gak liat Dan aku pikir dia pedas karena cabai hijau kan Gak pedas ya Gak pedas sama sekali Woi woi makan bareng kita lagi yuk guys Kali ini kita mau makan kambing guling Yuk langsung aja kita kepoin prosesnya Ini dia penampakan kambing gulingnya guys Pertama-tama bakar kambingnya dulu guys Tunggu sampai kambingnya agak kering ya Setiap 30 menit sekali oleskan bumbu kambing guling pada bagian paha dan perut kambing Kenapa dioleskannya setiap 30 menit sekali? Biar bumbu kambing gulingnya lebih meresap guys Nah sekarang saatnya mengguling-gulingkan kambingnya guys Lihat tuh guys saat kambingnya diguling Bumbu-bumbu kambing gulingnya mulai membasahi bakaran Kalau warna kambingnya udah mulai kecoklatan Seset kambingnya ya sampai ke lapisan terdalam dagingnya Oleskan lagi bumbu kambing gulingnya di saat kambingnya udah mulai matang Kali ini bumbu kambing gulingnya dioleskan ke seluruh tubuh ya guys Wih kambing gulingnya jadi glowing kan guys Wah ini mantep nih guys kita mau coba bikin sate kambing Nih ya aku kasih tau kalian prosesnya Pertama-tama gampang tinggal tuangkan saus tiram ke mangkok yang sudah berisikan bumbu ketumbar Lalu aduk-aduk saus tiram dan bumbunya ini sampai menyatu dengan sempurna Oleskan campuran tadi dengan daging sate kambing Lalu sate kambingnya tinggal dibakar deh Landingkan di atas bakaran dan nyus banget tuh mantep kan Mulai tuh ada yang ngepul-ngepul asmi guys Selipkan gaji di antara sate kambing untuk aroma asapnya yang wah rasanya pasti mantep banget deh Kalau udah mateng angkat sate kambingnya lalu platingkan Nah taruh lontongnya yang sudah dipotong-potong Guys ini apa halayak ramah tolong jelaskan ini apa guys Iya ini adalah kambing guling Tapi ini bener-bener imaging loh guys Ini bener-benerhh Haduh Gusti Beneran nih kita bakalan makan daging kambing guling ini Wah, aku benar-benar happy Supaya bumbu dan dagingnya menciptakan rasa yang ngejelagur Kita bakar lagi ya guys, sebentar aja di atas pembakaran ini Oke guys, ini udah bisa kita bolak-balik ya situasi dan kondisinya Ini sudah berpihak pada kita, sekarang kambingnya udah mulai melepaskan diri Kita akan tunggu, wangi banget loh ini Kalau kalian yang di rumah, gimana? Mencium gak aromanya? Comment ya di Instagram kita Akhirnya saat yang dinantikan, kita akan makan kambingnya guys Ini kambingnya bisa dilihat Aku mau pamer sedikit dulu Lihat Bahwa kulitnya tergumbukan dengan sangat indah Bener banget guys, ini tuh aku pengalaman-pengalaman banget Langsung makan daging, kambing, guling, langsung depan mata, motong sendiri guys Are you ready? Will I remind you Dagingnya lembut banget lah, langsung ngeblosor nih ke dalam perut Nah guys, ini bener-bener enak banget menurut aku teks buat dagingnya Jujur, gak ada bau perengos, itu dulu nomor satu ya Gak ada rasa bau kambing yang bikin kita berlek gitu Bener banget guys, yang gosong-gosong ini enak banget guys Grogotin daging kambing kayak gini, jadi hobi tersendiri guys Ngena Ini endul guys Kita akan campurkan dengan bumbu kecap ini Aduh ini enak banget sih guys Kita lendingkan yuk, bismillahirrahmanirrahim Perpaduan daging dengan sambal kecap, bikin geramet-geramet endul banget Ini bener-bener daging tuh lembut banget, dan begitu dikunyah gas dia tuh kayak gak ada baunya sama sekali Ini bumbu rempahnya dia wow Oke, kita coba makan pakai acarnya ya Acar torchnya juga sangat unik, apalagi langsung masuk mulut kayak tadi expedien.. Dujur Manis Terus ada pedesnya Ada asemnya Ada gurihnya Ada gurih-g Flintunya jadi emang lebih ramai gitu rasanya Ini ada sate kambing nya ya Udah di panaskan udah dibakar gitu ya Pembakarannya Pembakanannya suatu kesempurnaan yang hakiki banget Dan ini rahasianya tuh ada di tengah-tengah nih Guys, bisa dilihat ada lemak-lemaknya Digajinya guys Yuk bismillahirrahmanirrahim Sekali gigit langsung bikin aku jatuh cinta loh. Wow! Guys, aku udah tau rahasianya, ada di ketumbarnya. Ya, bener. Ini dipake ketumbar banyak banget. Abis. Dan ini bener-bener ngangetin penggorokan banget. Dan ini sangat juicy sekali guys. Banyak banget. Biarkan sate kambing ini penuh dengan cocolan sambal kecapnya. Oke lah. Bismillahirrahmanirrahim. Asli, kolaborasi yang mesra dengan rasanya yang gak bisa tergantikan. Wih, guyur guys. Wow! Aduh! Ganti! Ini kolaborasi yang super duper edul banget. Antara saus kacangnya dengan acar yang ada asem-asemen. Dan kriuk-kriuk ketika kita gigit dan seger banget. Nah, berikutnya guys kita akan coba pake sob. Ini sob, tapi bagian perut. Bagian perut ya guys. Oh, dipake tomat guys. Makanya ada asem-asemnya. Rasanya seger banget. Yuk, cobain dulu ya guys. Asli kenyal dan lembut. Langsung ngeglosur ke dalam lambung. Rasanya gak cukup kalau kita makan begini aja. Sama kita racik pake nasi. Bener. Nih, kita kolaborasikan sama nasi biar membunca abis. Aduk-aduk dulu supaya merata. Bismillahirrahmanirrahim. Wuuuy, aduh gustii. Ini seger banget. Jujur ya. Aku suka banget sama si kuahnya. Dan ini tuh dagingnya. Pertengahan daging dan juga lemaknya tuh bener-bener juicy abis guys. Langsung aja yuk kita pesen. Melalui aplikasi online. Cek Instagram kita ya. Untuk alamat lengkapnya. at bikinlapertransTV Masih lapar? Atau bingung mau makan apa? Tenang guys. Kita berdua masih balik lagi kok. Buat bikin kalian lebih selera lagi makannya. Tetep dibikin lapar.